Intro Polresta Besurabaya memiliki cara tersendiri dalam mencegah paham-paham radikal yang berkembang di kalangan remaja saat ini. Salah satu caranya adalah dengan memberikan edukasi dan bimbingan penyuluhan yang dilakukan oleh Sat Bin Mas Polresta Besurabaya kepada anak-anak usia sekolah. Kasat Bin Mas Polresta Besurabaya, Kompol Muhammad Fatoni mengatakan selain memberikan penyuluhan ke sekolah-sekolah, Sat Bin Mas Polresta Besurabaya juga memberikan penyuluhan kepada komunitas, organisasi, dan pesantren. Makanya sejak dini kita lewat sekolah, lewat komunitas, lewat organisasi, dan sebagainya kita masuk. Kita masuk dan juga kita lakan-lakan baik itu di dalam sekolah, di luar sekolah, di pesantren, maupun di mana komunitas itu berada. Kita masuk. Jadi untuk antisipasi supaya agar tidak terjadi pelanggaran yang lebih berat lagi. Jadi kita mengantisipasi preventif kebiasannya. Selain Kasat Bin Mas, KBO Sat Bin Mas Polresta Besurabaya, Ibtu Rutri mengatakan pihaknya telah melakukan penyuluhan di lebih dari 40 sekolah di wilayah hukum Polresta Besurabaya. Dari SD sampai SMA, lebih kurang ada 40 sekolah. Itu kalau dibanding dengan Surabaya ini, sekolahnya ya masih kurang. Karena kita bukan hanya di Polresta Besurabaya, kita melibatkan teman-teman yang di Polsek, para kanik di Polsek, seperti itu, Pak Apolsek, dan semuanya. Dari Jawa Timur, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata! Jawa Timur, Tim Liputan Triberata!